Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publis dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group kali ini Dan sudah hadir bersama saya Abdul Ghafur, Aska Deep Digital Lampung Post Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk hari ini Terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini Kelaparan Justru lebih menakutkan ketimbang terinfeksi virus corona Hal ini merupakan hasil sejumlah survei di tanah air Padahal ancaman COVID-19 demikian nyata Jumlah kematian global bahkan telah menembus 10 juta jiwa akibat virus asal Tiongkok ini Faktanya memang kelaparan menjadi momok menakutkan selain pandemi saat ini Badan PBB World Food Program bahkan memprediksi lebih dari 250 juta penduduk dunia akan mengalami kelaparan akut per akhir tahun ini Sekitar 130 juta lainnya berada dalam posisi rentan Tidak hanya itu, pandemi juga memukul perekonomian dunia termasuk Indonesia Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS Soeharto Monwarfa mengatakan jumlah pengangguran akibat dampak wabah corona telah mencapai 2 hingga 3,7 juta orang Krisis pangan dan pengangguran menjadi dilema besar yang dialami masyarakat di tengah pandemi Mereka yang terhimpit secara ekonomi lebih mempersoalkan makan apa hari ini Ketimbang hal lain termasuk ancaman virus corona Protokol kesehatan pun mereka abaikan Karena itulah program bantuan sosial atau BANSOS menjadi hal krusial di republik ini Penyaluran BANSOS menjadi instrumen penting di tengah pandemi Sayang, penyaluran BANSOS justru karut-marut tidak tepat sasaran bahkan menjadi ajang pungutan liar Praktik pungli justru meraja rela di tengah pandemi dan susahnya masyarakat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli, Mabes Polri pun telah mengamankan 3.176 orang tersangka Terkait pungli BANSOS kepada keluarga penerima akibat pandemi Jumlah tersebut merupakan total tersangka dari periode 1 Januari sampai 31 Mei 2020 Tim Satgas Saber Pungli telah menerima aduan masyarakat sebanyak 585 Perinciannya SMS sebanyak 238, konsenter 192 kali, serta surat dan pengaduan langsung 155 kali Di lapangan, tim Saber Pungli melakukan OTT aksi pungli sebanyak 2003 Kita menyayangkan, bahkan amat menyayangkan praktik lancong di tengah pandemi tersebut Penderitaan rakyat di lapangan justru menjadi lahan bancakan orang-orang tidak bertanggung jawab Provinsi Lampung pun tak luput dari persoalan BANSOS Saat ini terdapat 25 laporan keluhan penyaluran BANSOS COVID-19 Masuk ke aplikasi Jaga milik Komisi Pemberantasan Korupsi Ombudsman Perwakilan Lampung juga mendapati 63 aduan terkait penyaluran BANSOS Tegas kita katakan, BANSOS pandemi COVID-19 harus tepat sasaran dan tepat jumlah Pemerintah daerah juga aparat penegak hukum harus dapat memastikan BANSOS dapat tersalurkan Kepada mereka yang benar-benar membutuhkan juga dalam jumlah utuh tanpa potongan Para pencuri bantuan untuk rakyat itu harus ditendak tegas dan dihukum berat lebih dari pungli biasa Sebab bantuan tersebut juga amat menentukan keberhasilan pengendalian wabah COVID-19 Proses penularan bisa diredam serta nyawa rakyat dapat terselamatkan Oke Bang Agok, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung POS kali ini? Baik, tajuk Lampung POS kali ini mengangkat tema hukum berat pencuri bantuan sosial Jadi kita mengkritisi praktek di lapangan yang terjadi saat ini Dimana ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah gencar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Terutama masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 Tetapi justru terjadi praktek pungutan liar Dimana masyarakat tidak menerima secara utuh bantuan sosial yang seharusnya mereka terima Jadi ada orang-orang di lapangan itu yang berwatak lintah darat Mereka menari-nari di atas penderitaan saudaranya Kenapa saya katakan begitu? Karena bantuan sosial itu sebenarnya tidak cukup buat mereka Tetapi jumlah yang tidak seberapa itu dipotong juga Jadi kami mengkritisi itu Kami menyayangkan hal itu Dan kami berharap para pencuri dana bantuan sosial ini dihukum berat Lebih berat dari mereka-mereka yang melakukan pungli saat ini Oke itulah pandangan dari Lampung POS sendiri ya Pandangan dari Lampung POS terhadap fenomena saat ini Oke sebenarnya seperti apa atau sejauh dan sebesar apa sih sebenarnya Tentang bantuan ini pentingnya bantuan sosial ini bang aku Baik Hasil survei saat ini menyatakan bahwa Masyarakat Indonesia di tanah air itu justru lebih takut kelaparan Ketimbang terpapar COVID-19 Padahal kalau kita lihat datanya itu jumlah orang yang terinfeksi Bahkan jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19 itu terus membesar ya Bahkan secara global COVID-19 itu sudah di angka 10 juta Kasus dan sekitar 500 ribu lebih orang yang meninggal dunia Tetapi fenomena itu tidak lagi membuat masyarakat kita menjadi takut Yang menakutkan oleh mereka saat ini adalah apakah mereka bisa makan Apakah mereka bisa menghidupi keluarganya Kenapa begitu? Karena memang saat ini ada dilema besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia Dilemanya apa? Jadi saat ini badan PBB memprediksi ada sekitar 257 orang itu akan mengalami kelaparan 150 juta orang itu rentan terhadap kelaparan Itu fakta yang pertama Terus yang kedua di Indonesia setelah terjadi pandemi Menurut Bapak Penas ada sekitar 2 hingga 3,7 juta orang Indonesia itu menganggur Orang yang menganggur ini tentu saja orang yang tidak lagi bisa memiliki penghidupan Kehilangan mata pencarian, kehilangan daya beli Mereka inilah orang-orang yang kesulitan Makanya pemerintah hadir Hadir dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial Jadi sangat penting sekali bantuan sosial di tengah pandemi Tapi kalau untuk di Lampung sendiri seperti apa penyaluran bantuan sosial ini Bang Agok? Bantuan sosial di Lampung itu tidak kalah repotnya Dimana menurut KPK saat ini ya menurut aplikasi jaga KPK itu ada sekitar 25 laporan terkait bantuan sosial di Lampung Kemudian menurut Ombudsman Perwakilan Lampung itu ada sekitar 63 laporan terkait penyaluran bantuan sosial di Lampung Itu merupakan bagian dari fenomena secara nasional Dimana tim Cyberpungli, Mabes Polri itu menyatakan mereka menangkap tersangka kurang lebih 3600 pelaku penghutan liar pandemi COVID-19 Itu di Indonesia ya? Iya itu di Indonesia itu juga fenomena di Lampung Jadi bantuan ini kan menyeluruh ya Jadi secara nasional angkanya seperti itu Di Lampung juga angkanya seperti itu Jadi bantuan sosial kita memang ada masalah Dari segi penyalurannya Datanya yang dobel Ada orang yang berhak tetapi tidak menerima bantuan Ada yang sudah dibantu dapat bantuan lagi Dari pemerintah pusat dapat, dari pemerintah daerah dapat Nah yang lebih parah ini Ada orang-orang yang mencuri dana bantuan sosial masyarakat Menyedihkan dan begitu mengerikan Betul Nanti kita akan lanjut lagi Bang Agul Untuk membahas sebetapa mengerikannya potongan Apa saja yang mereka lakukan Oke pemirsa Metro TV Lampung Jangan kemana-mana Kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami